Kalau sudah kita biarkan, itu tiba-tiba kalau di pengadilan belum case plus, kasusnya belum tutup. Jadi kita harus kasusnya kita tutup dengan kita menjawab dan memberikan bantuan atau kebutuhan yang mereka menjari tadi. Tidak harus saat itu, bisa juga kita menungguin besoknya atau kapan. Waktu di PDB kami ada perede waktu untuk memberikan jawaban itu 3x24 jam. Tapi kalau yang paling cepat dalam waktu 1 hari, 24 jam, kalau memang bisa kita berikan responnya langsung kepada masyarakat, kita harus berangkat itu. Misalnya contoh nih air lagi, distribusi air, mereka datang lagi. Oh, kalau kita minta air, banyak banget yang minta air, maka waktu itu timnya Darus besoknya datang ke wilayah yang meminta itu. Jadi mereka merekspon itu dalam waktu 24 jam. Berarti sampai 24 jam saja. Baik, Mek. Semuanya mencatat di amal. Semuanya mencatat di amal. Semuanya mencatat di amal. Tidak hanya kita mendengar, kemudian kita mencatat, kita harus bisa ekspon balik ya. Jadi dia bukan balik lagi, jadi tidak digantung masih. Nah, ketika kita mendapatkan feedback-feedback yang agak sulit, biasanya yang sensitif nih. Terpaya timan. Kampil RT, perecehan, kode ontik bahkan, tentang panggilan itu ada loh. Kita mendapatkan laporan di penelan kita, melakukan hal itu. Itu biasanya kita koordinasi dulu, di markas. Jadi nanti akan ditunjuk orang-orangnya yang dia bisa kita ajak untuk berdiskusi. Jadi bisa kita diskusikan dulu sampai kita menemukan respon yang tepat, baru kemudian di waktu tertentu kita keluarkan respon itu. Tapi bukan berarti, sekali lagi tidak digantung. Tetap harus ada respon. Nah, ada empat pertanyaan, si E, saya langsung aja ya. Ini kita lakukan pada saat, misalkan tanggal berjalanan terjadi, seminggu atau dua minggu setelahnya, itu harus segera kita tanyakan hal berikut ini. Informasi apa yang dibutuhkan masyarakat saat itu? Misalkan informasi tentang cuaca, informasi tentang bagaimana saya harus didapatkan bantuan, informasi bagaimana, apa namanya, posko kesehatan yang ada di mana, lokasi lain sebagainya. Nah, dari nomor satu ini, teman-teman, dari empat komponen yang tadi, ini kaitannya dengan yang mana? Ketika kita tanya, kita harus tanyakan informasi apa yang dibutuhkan masyarakat, sehingga kita bisa membuat pesan-pesan informasi tadi, Seperti Informasi Informasi sebagai bantuan Ya, nomor dua Ya, jadi ketika kita, padahal kita mau membuat informasi sebagai bantuan, maka kita harus tahu dulu yang nomor satu ini, kita harus tanyakan dulu Jadi, tidak serta-merta informasi itu kita buat sendiri, tanpa nggak ada ujung, apa namanya, nggak ada awalnya seperti apa Tapi nomor satu ini kita tanyakan dulu, baru kita mau bisa membuat informasi sebagai bantuan Kedua, seluruh komunikasi apa, atau media apa yang mempercayai masyarakat untuk mencari informasi Jadi, kita harus tanya, bapak ibu kalau nggak pakai informasi dari mana? Karena, oh saya biasanya lihat di televisi Saya sering nganggap ini, mbak, saya sering tuh dengar nonton berita misalkan PNK Oh, saya lihatnya di sosial media, mbak, di komis, saya tahu yang banyak Berarti dia di sosial media Oh, saya senang, saya dengarnya di radio Karena saya sering dengarin radio, jadi disini enak-enak, bapak, selalu jendara dia cerita Nah, seluruh komunikasi apa dipercaya masyarakat untuk mencari informasi itu? Kaitannya, dengan yang nomor satu, ada yang tahu, apa? Ketika kita sudah tahu nih, informasinya tertatang Lalu kita sudah tahu seluruh komunikasi atau media untuk yang dipercaya masyarakat untuk mencari informasi itu Adalah misalkan televisi atau radio, kaitannya apa dengan nomor satu? Artinya, ketika kita sudah membuat informasi sebagai bantuan, kita jadi tahu Di mana kita harus menyebar luasat informasi tadi Kalau mereka ternyata lebih sering mendengar radio, maka kita bisa melakukan di talkshow radio Icar di radio misalkan, dalam bentuk Tapi pesan kuncinya adalah tentang informasi tadi ya, yang dibutuhkan oleh masyarakat Kalau di sosial media, ya kita bisa mainkan sosial media kita PNI banyak sekali punya platform sosial media Ya, kaitannya di situ ya Jadi, bukan pengen nantukan lu, tiba-tiba ujung-ujung kita Repal ke, uh, pasang aja, bikin aja talkshow radio Jangan dari, gak ada yang dengar Ya, yang terjadi di palu, di palu, awal-awalnya mereka ada Waktu kita repitasi, mereka ada yang menyebut radio Tapi, kebelakang-belakang sini banyak radionya yang diberikan Kalau tidak, saluran komunikasi apa atau channel yang nyaman digunakan masyarakat Ya, channel media sampai ya, yang nyaman digunakan masyarakat untuk memberikan umpan balik Ya, pertemuan Ya, pertemuan Waktu di lobo, itu yang paling mereka bilang adalah telepon Bapak, Ibu, kalau Anda ingin menyampaikan geluhan, ada informasi atau apapun kepada kami, PNI Atau mungkin organisasi lain yang paling nyaman Anda lakukan dengan media apa sih? Ada yang jawab, kayak word Karena ini cepet Waktu itu XL, malah salah, gratis tujuh, awal-awalnya Kemudian mereka senang, luarnya sepertulang langsung, Pak Sama rela kan, biasa tuh bisa cuman langsung Berarti tak-tak bukan Seperti itu Seperti itu Karena ada program radio Jadi channelnya ini Kalau di Lombok sama Sulawesi Tengah, ada online, ada telepon Itu dari sini, teman-teman Bukan kemudian kita bikin online langsung Enggak Kita tanya dulu Tata muka yang dilakukan sama seluruh temen dan sama di Lombok juga kita begitu Ada masukan mereka senangnya Juhan atau Juhan Itu dua channel itu paling tinggi Sosial media itu sangat jarang waktu itu Karena repeat assessment kita lakukan Ini kan, saat kandang berbicara ya Gak langsung operasi Bicara Tadi anak-anak mudanya Yang sembuh Kemudian siapa yang melakukan peranan penting dalam masyarakat itu membantu mengecahkan persoalan Nah Banyak yang mengatakan kepala desanya Kepala dusungnya Di Bali waktu operasi gunung agung Kepala banjar Kepala banjar itu sama dengan waktu kepala desa Kepala dusung Artinya apa? Ada hubungannya nomor empat itu dengan Yang komponen tadi ada yang tau yang mana? Advokasi berapa? Partisipasi iya Tapi ada yang lebih penting lagi Yaitu yang nomor Tiga Komunikasi perubatan Jadi ketika mereka tau siapa yang mereka percaya Oh saya percaya pada kepala desa saya Karena dia yang sering membantu saya dan sebagainya Oh saya dengan tokoh agama disini Karena saya ikut pengajian dan dia adalah orang yang saya percaya dan sebagainya Maka ketika kita melakukan komunikasi perubatan Karena kita bisa bekerja sama dengan tokoh-tokok itu Pihak-pihak yang mereka percaya Itu biasanya lebih efektif Jika kita ingin menyampaikan pesan Mereka pasti akan lebih cepat untuk mengikutinya Lebih percaya dan siroben Jadi empat faktor ini Kalau perangkatannya Mudah-mudahan Susah kita dapetin feedback dan sebagainya Jadi ini yang harus kita lakukan Dan biasanya yang dilakukan ini adalah teman-teman CE Waktu yang disuntur dengan di Apa namanya? Kelompok-kelompok Sama di belakang Paham teman-teman sampai disini? Paham ya Nah ini contoh-contohnya Media-media untuk partisipasi Ada pertemuan warga Ada FGD Ada yang lain enggak? Ini saya kan kembang-kembangan Ini teman-teman sering melakukan Bentuk partisipasinya sebagai apa? Pengajian, ibu bisa ya Ada yang lain? 6 pagi Itu juga ketemu ya Partisipasi ya Banyak ya Kalau badannya kayak gini Senang banyak Terima kasih Ada senangnya gimana Oke Nah Upan balik atau feedback Itu bisa Melalui telepon Yang tadi telepon ya Ada WhatsApp, ada SMS Kemudian Nah Meja bantuan Ini juga kita lakukan Helpdesk Atau meja bantuan Saat kita Turun bersama teman-teman Distribusi bantuan Di seluruh Bantuan Ini juga Lombok utara Itu mereka Membuat Meja bantuan Jadi Setelah kita sosialisasih Tentang apa sih Program Bantuan Bantuan Bebasis Tuna Mereka banyak juga Yang datang ke Meja kita Untuk memberikan feedback Selain Tanya tentang BBT Ini juga Ada hal-hal lainnya Jadi cukup efektif Nah ini yang Dalam kata muka Yang sering juga Dilakukan Dalam teman-teman Mereka Biasanya sekarang Sudah dibekali ODK ODK itu Nanti ada pertanyaan-pertanyaannya Juga dipertanyakan kepada masyarakat Pertanyaannya Gak jauh dari yang Empat tadi Dan paling banyak Adalah tentang pelumarnya Jadi intinya adalah Untuk menanyakan Depan baliknya Feedbacknya apa Talkshow radio Juga bisa ya Untuk mereka Menyampaikan Apa namanya Masukannya Jadi kalau kita Jika ada talkshow Ngomongin tentang Isu kesehatan Bisa ada mereka Kita bisa buka Lain telepon Mereka bisa Telepon langsung Terkait dengan Isu yang kita bicarakan Mereka bisa menanyakan Nah ini Blossus Jika poster Yang satu arah Menjadi bisa dua arah Mereka berikan Ini contohnya Partisipasi dan Nah Informasi sebagai bantuan Ini salah satu contoh Yang dibuat Teman-teman kesehatan Untuk Dunam berdarah Disitu ada Tanda dan Dunam berdarah Tanda dan Dunam berdarah Seperti apa Lalu bagaimana Pertolongan pertamanya Dan bagaimana Mencegahnya Jadi ketika Masyarakat baca Masyarakat berbantu Untuk bisa Terlindah dari Dunam berdarah Nah informasi Nah informasi sebagai bantuan Bisa kita lakukan Melalui media sosial Kemudian Kapan informasi Biarnya Kalau di desa mungkin Masih ada ya Kapan-kapan informasi Poster Kemudian Infografik Juga infografik Biasanya kita mainkan Di sosial media Dan Untuknya Pengarah suara Nah ini Enggak Biasanya pengarah suara Masih bisa digunakan Di Mesjid-mesjid juga Bisa dilakukan Apa namanya Bisa menjadi alam untuk Informasi sebagai bantuan SMS Gateway Kalau kita ada Dana yang sumber besar Untuk berdasarkan dengan Provider Waktu di Di logok juga Mereka ada Tidak sama dengan Telekomsel Bahwa dalam satu hari Mereka bisa menyebarkan Tiga jenis pesan Untuk ke 1000 nomor Untuk satu pesan itu Segini Jadi 3000 nomor Untuk tiga pesan yang berbeda Nah itu bisa Macam-macam nanti kita Bisa kerjasama Silakan Kesehatan Kalau mereka punya satu pesan apa Bongo Misalkan Apa Jangan BAB Sembarangan BAB lah Di tempat yang apaan Itu bisa dilakukan Seperti itu Koran juga Tapi sampai sekarang Apakah masih banyak yang baca koran Nah ini juga harus Ditanyakan ke masyarakat Radio lagi ya Juga bisa Ada yang ditanya untuk yang Channel-channel informasi sebagai bantuan Ini Cukup Paham ya Untuk BAB Nah ini semua Buat kita yang lintuin ya teman-teman Ini contoh Tapi nanti yang melakukan adalah Masyarakat ini Yang maunya apa Kita tidak Membuatkan Ini contoh yang kita bikin Waktu Itu Ada kita kampanye Cangkat rubella ya Menurut Cangkat rubella Kita membuat ini Di sosial media kita Ada tentang Apa sih Cangkat rubella Kemudian siapa saja sih Yang harus mendapatkan Vaksin untuk MR ini Di segelas rubella ya Dan sampai kita Kita keluarkan fatwa Lihatlah teman-teman waktu itu keluar Bisa rumur Bisa sampai ya Waktu itu Sebenarnya bukan rumur ya Karena MUI sudah menyatakan bahwa Vaksin MR Haram Haram Ada yang dengar Halo Belum Belum Masih Ada ya Di awal Di awal belum ya Sampai sekarang Sampai sekarang belum Oke Lagi itu Ditulis disitu Jadi Karena waktu itu Banyak terdengar rumor Ya Rumor yang terjadi Waktu itu Soalnya Vaksin MR itu Katanya terdeteksi Ada babi Sehingga haram Itu sampai pernah muncul Di koran muda Nah Untuk meyakinkan Masyarakat Agar mereka membawa Anak-anak itu bisa vaksin Maka kita Menularkan Atau kita Mempublikasi Fatwa MUI disini Dia mengatakan bahwa Dalam hal ini Jika seseorang Yang tidak diimunisasi Akan menyebabkan Kematian Penyakit berat Atau Kecacakan Permanen Yang mengancam jiwa Berdasarkan Peribangan ahli Yang terpetet Dan dipercaya Maka imunisasi Bukunya wajib Jadi pada intinya MUI mengatakan bahwa Jika vaksin itu Bisa menyelamatkan Nyawa anak anda Maka anda wajib Untuk vaksin Meski dia Harap Intinya itu Nah kita peluangkan ini Orang Indonesia kan Agak sedikit Dengan Anggapan saya Kita harapkan Dengan begini Mereka berubah sikap Yang tadinya mungkin Antifaksin Kemudian mau Lakukan kasih Untuk Untuk komunikasi Perubahan perilaku Nah yang tadi saya bilang Channelnya berbeda Channelnya Langsung bisa dilihat Dibengar Sering dilakukan Sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan Dan mereka sering Pernah waktu yang Kampanye Apa sih Atau Liduh Atau Atau Baga Tapi Atau Menurut Kepada 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 Terima kasih Jika Jika Jadi waktu itu Saya Semangat Sebel banget Tapi itulah benar-benar dampaknya, dia sepel terus, kamu itu kita dengar, itu mantep banget ya. Seluruh. Nah, itu nonton channel-nya, aku komunikasi rumah-rumah. Gak perlu, gak perlu, tapi jangan nonton channel-nya. Gak perlu, ya nonton film. Kita juga kalau misalnya ada film yang terkait dengan kesehatan, promosi kesehatan, film silahkan sepel. Tapi tanya dulu ke masyarakatnya, anda semua gak nonton film? Kalau enggak ya jangan sepel, berarti gak ada yang dateng, gak ada yang nonton. Itu juga efektif, teman-teman. Nanti muter lagi. Biasanya kalau film kan, apalagi kalau ini yang saksi, cakep, ganteng, korea. Gak, ada yang nonton, gitu. Rista. Rista. Paling rupa nanti nonton. Kayak gitu, ya. Jadi dia suka keliling. Nah, teman-teman dia juga sama. Karena kena perubahan dia ini cukup efektif, karena dia menjelaskan ini panjang lebar. Apalagi kalau kita dapatkan alih, kesehatan, pakal, praktisi, yang mereka percaya bahwa memang keterken di situ. Ini mereka akan dengalkan. Dongeng buat anak-anak. Nah, biasanya ini anak-anak seneng ya. Berbawa-bawa cerita. Dongeng juga. Cukup efektif ya. Kalau kita punya program yang targetnya itu berbuat berlaku anak-anak. Nah ini, bekerja dengan tokoh agama. Bekerja dengan tokoh, selebritis. Ya. Itu sangat, apa ya, efektif sekali. Teman-teman siapa ada yang suka dengan nah itu. Rista deh, Korea-korean. Sayang itu ada yang tukup Korea di dalam dirinya tuh. Mungkin gak kelihatan aja saya suka. Lihat rambutnya. Lihat tuh, pak. Suka gak pakai makanya. Dengukir makanya. Gitu ya. Jadi apapun yang dilihat. Yang dia sukai pasti dia akan menemukan. Yang dia percaya dia akan menemukan. Koko agama, koko masyarakat itu juga cukup efektif. Kemudian kegiatan rumah-rumah ya datang menjelaskan seperti ini. Ini kalau masalah vaksin. Apa ya? Immunisasi. MN lagi ya. Ini MN juga. Penjelasan secara panjang lebar. Dijelaskan akibatnya apa kalau tidak paham. Itu cukup efektif. Nah, dokter Korea juga yang tadi. Nah, di salah satunya nih. Om Darus lagi yang punya program. Lihat apa? Pulut. Ambil. Lihat apa? Pulut. Ambil. 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 Jadi, efektifnya adalah. Ya, penggunaan bahasa rola teman-teman. Tolong dikasih motivasi. Tolong dikasih motivasi. Tolong dikasih motivasi. MN juga. 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 seris. Mennar. Panta. Jadi, kalau kita di... Untung. Heleteng. Tentang. Kita dikubat. Tentang. Kita konser ke rumah-ke rumah. Tentang. 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 kita melibatkan teman-teman dari komunitas budaya di Kota Bali tadi punya Pak Tadabra kita lipatkan penelitup, ini juga bagi interdit salah satu tembok yang dikenal di Pak Tadabra kita login di sana, kita ajak masyarakat untuk timbul, terus teman-teman reawan agen promotion membuat asy di lokasi jadi kita segini menurut tambah terus kita ambil sama itu dan kita kasih penuh ke anak-anak yang ada di sana jadi anak mungkin laki-laki wala-laki wala yang ambil jadi kalau timbana itu kita ambil apa kalau teman-teman itu ada lagi berapa teknisme kita seluruh komunikasi kebenaran jadi kita juga live di Kota Bali kita live untuk kegiatan mengungut sampah kebarengan di sana dari Kota Bali dari kofisnya sama kita bilang itu namanya informasi kita kasih buku kacang hijau jadi untuk masuk ke masyarakat kita kasih kacang hijaunya kita kasih mulai masak setelah kita kerja bakti setelah kita ketong royong semoga masih jalan semoga masih jalan ke programnya jadi di arah di Kota Bali itu sudah ada teman-teman oke sudah ada teman-teman itu saat aku bangga aku pilih itu salah satu contohnya jadi kalau kita kita tidak hanya sekedar masyarakat tapi kita ikut melibatkan mereka ke dalam aksi itu itu pelibatan masyarakat yang cukup efektif menurut saya kali tadi bersama dengan modernitas budaya ada yang ngantus informasi kubur kacang hijau ya semoga mereka bisa senang kubur kacang hijau senang oke pola sendiri pola sendiri ya oke ya semoga makanya jelas karena dia berkali-kali sering makanya akan sering kebiasaan itu menjadi sebuah perbankan nah ini advokasi berbasis fakta ini contoh yang ada di Sulawesi Tengah kerjasama tadi yang Mas Datus bilang ada kerjasama dengan Radio Nebula cukup efektif juga kita disini melibatkan para stakeholder lainnya saya lupa ini siapa tapi pasti memenuhi wash me yang ada sukri ya ini lagi bicara nah itu juga advokasi kita bersama stakeholder lain yang bisa mengundang pemerintah daerah MSM dan lain sebagainya komunitas sudah bisa nah contoh oke tebak 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 uang manis mana yang eh mana yang kumas 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 sendiri kumas sendiri kumas sendiri kumas sendiri kumas 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 sendiri kumas sendiri kumas kumas berjalan selama setengah bayangan saya adalah dia berjelaskan bahwa saya saat ini berada di mana gitu kan di belakang saya adalah kedampak dari belakang-belakang bedanya dengan ini apa oke kemudian sampai dilakukan peralaman informasi yang diberikan ya yang menjelaskan mungkin ini sebuah program berarti yang si ya yang banyak orangnya yang ini ya tapi bukan karena ada masyarakat loh ini adalah impinya adalah mereka memang menjelaskan sesuatu kepada masyarakat ini nggak sebenarnya menjelaskan loh masyarakat kan penontonnya masyarakat Hai maka kontennya dia menyampaikan satu arah ini dua arah dan ini pasti informasi yang dibutuhkan sama masyarakat ya gitu nah mana yang si E mana yang bukan kenapa ini si E ini bukan ya ya Nah ini salah satu contoh Contohnya adalah menghubungkan humor, pertanyaan, salam, dan laporan tentang gejala penyakitannya Ini epidemi yang saya bilang mereka diharuskan untuk mendapatkan laporan tentang gejala penyakit di masyarakat Kemudian mereka juga bisa lakukan radio talk show ya teman-teman Karena radio talk show juga bisa kita untuk mendiskusikan masalah kesehatan Mengundang stakeholder lainnya untuk pegawai pertanyaan masyarakat Tapi sebelumnya, tanya dulu ya, masyarakat ini kan bergerak bergerak Tidak asal langsung dikit radio talk show Sama, putar film layar pancap untuk penggiatan macam-macam Untuk pencegahan DPD, malaria, dan penyakit lainnya juga bisa dilakukan Ini artinya sudah ditanya ya Nah kemudian kalau kita ada kerjasama dengan provider Kita bisa SMS masal untuk memperingatkan mungkin adanya wabah Macem-macem nanti pesannya mau apa Tapi bentuknya disini bisa dalam bentuk SMS masal Yang lain ini adalah, ini juga hebres Berkerjasama dengan Tonga dan Thomas Untuk memperoleh penerimaan terhadap penanganan jenazah yang aman dan matabat Ini biasanya mungkin untuk penyakit-penyakit yang agak cukup berbahaya ya Kalau di Afrika ini Ebola Mungkin pernah dengar penanganan jenazah itu memang agak berbeda ya Bersama dengan Tonga dan Thomas Supaya kita mendapatkan penerimaan ini ya Melakukan PMI melakukan penerimaan anak-anak jenazah Survei persepsi untuk melacak perubahan tiakinan Nah setelah kita melakukan, apa namanya Komunikasi perubahan perilaku Kita harus survei juga persepsi mereka ada yang berubah enggak Misalnya kita melakukan promosi kesehatan cuci tangan yang baik dan benar Kita bisa melakukan survei persepsi tanya lagi kepada mereka Bagaimana dengan kegiatan cuci tangannya Apakah anda bisa melakukannya Apakah anda sudah melakukannya dan sebagainya Nah itu bisa kita lakukan juga dengan survei persepsi Penilaian kerentangan dan kapasitas sebagai pelibatan masyarakat dalam perencanaan Ya jadi ketika kita mulai Dalam perencanaan kita menanyakan kerentangan dan kapasitas mereka Dalam menghadapi penyakit yang mungkin saat itu Terus boleh lagi padahal di rumah belum ya Nah kerentangan mereka apa di saat itu Ketika kita mulai melibatkan masyarakat dengan perencanaan Kita harus tahu mereka rentang dari sini dalam Kalau menghadapi penyakit yang mungkin sedang merubah Kapasitas mereka kemudian untuk menawari penyakit itu juga seperti apa Itu juga kita bisa lakukan di perencanaan Perencanaan Oke nah ini Ini SOP dalam kesehatan Ini saya ada tanya Karena sebetulnya ini yang harus kita duduk bareng bersama Dimana nanti teman-teman bisa berkolaborasi dengan teman-teman di CE Yang melakukan CE Meski teman-teman juga bisa melakukan CE sendiri loh Bukan berarti ya Ada tim CE sendiri Nah yang bisa kita lakukan mungkin pelibatan masyarakat dalam semua tahapan kegiatan kesehatan Harus Jadi teman-teman sudah bilang Lalu membuat efeksi tentang kegiatan kesehatan Nah pada saat kita ingin menjawab pertanyaan dari masyarakat Biasanya ada yang tahu efeksi apa? Jangan sekarang tanya jawab ya Frequently asked questions Atau pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat Bayangkan kalau kita punya Penjelasan mengenai program kita Ketika mereka menanyakan tentang program kita Mungkin kita tidak lihat ya Kayak kebetan lah ya Ada yang tahu kan Data-data pertanyaan Apa sih Promosi kesehatan dilakukan PFI Bentuknya apa saja Nah kita udah bikin dulu tuh efeknya Karena kita yang tahu kan Program kita Ketika kewargananya Kita tidak buka deh Bentuknya buku atau apapun itu Kita lihat Jadi kayak kebetan Ini ngerti kebetan gak? Cotekan 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 ya Bisa menggunakan pelanggu Merawat pelanggu Memasang pelanggu Dan sebagainya Kita bisa duduk bareng Ini teman-teman Seandangan tim CE Bisa duduk bareng Mengancarkan IPA di masyarakat Juga bisa duduk bareng juga Mau apa tadi Bisa ikutan film Atau dan sebagainya Program talk show juga Bisa Sosialisasi pediatra Dan pelayanan kesehatan di masyarakat Gak gak kita turun Gak ujung-ujung lho Teman-teman langsung melakukan Misalkan pengobatan gratis Lalu ada penjelasan lho Gak ada menanyakan Kenapa kami disini Siapa kami Mau melakukan apa Nah itu juga bisa Berkolaborasi dengan teman-teman CE Mempromosikan media saluran Parbalik Tadi Ketika kita turun Misalkan teman-teman kesehatan Nanti teman-teman CE Dia akan melingatkan lain Pernah masyarakat Jangan lupa bawa ke ibu Jika ada ibu Menyampaikan puluhan Apapun itu Silahkan nih Nomor telepon kami Dan sebagainya Ya Membuka Handphone juga Kalau ada Pemeriksaan kesehatan berat Atau promkes Teman-teman kita juga bisa Untuk membantu Membuka media bantuan Gak harus ada bejanya lho Tapi minima ada Orangnya CE Bisa melakukan pencatatan Disini Sticker not line Kita juga bikin Ada stickernya Nomor telepon Kita bagikan di nomor Dan menung Lalu Di masyarakat Supaya mereka gak lupa Nah ini mungkin bisa dibaca Karena kita harus Masuk segera ke rumor Inilah mengapa Si EI itu penting ya Teman-teman Ya Dia pasti jelas penyelamatkan Nanti masyarakat Menolong kita Untuk memahami masyarakat Dengan lebih baik Dan memastikan tidak Membahayakan kita Jadi ketika kita datang ke masyarakat Kita sering bertemu dengan masyarakat Maka akses kita juga nanti Itu tidak akan membahayakan kita Kita sudah diperhatikan Membangun kepercayaan Dan penerima kita dengan masyarakat Jelas Komunikasi resiko yang lebih aktif Juga jelas Jadi kita sudah memberikan Informasi-informasi tadi Pola rumor Nanti ya Kemudian dibatkan orang Dalam menemukan solusi Tadi kita memberikan solusi Kepada mereka Kita mengelola Uman baliknya mereka Kita menggunakan Organisasi kita Atas nama PFI Dan memperbaikkan masyarakat Agar membantu diri mereka sendiri Ini adalah keuntungan Yang mengatas diri itu Harus dilakukan Begitu Kita gak berumur Ada yang tau gak Kembali kapa Berita yang belum pasti Ada lagi Berita yang belum pasti Ada lagi Berita yang belum pasti Berita yang belum pasti Berita adalah informasi yang tidak jelas Berbenarannya belum pasti Benar atau tidak ya Dan Yang lebih parah lagi Dia adalah penyebar di masyarakat Itu yang lebih parah Yang sudah kira di masyarakat Dan dapat mempengaruhi perilaku sosial Jadi bisa jadi Bisa kan nih Kalau yang di FL itu Banyak yang akan bawa vaksin itu Bisa membuat Anaknya autis Bayarin kalau itu Virali masyarakat Akan banyak sekali Ibu-ibu yang tidak akan Melakukan vaksin dalam anaknya Sehingga perilaku mereka Tidak menjadi sehat